Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas tips hemat untuk dapetin salah satu skin abyssal wing. Nah cuman disini ya kita berarti untuk tips hemat ini kita pilih yang harga termurah aja deh teman-teman ya. Tapi kalau misalkan pake tips hemat ini dan kalian mau nambahin mau dapetinnya 1700 untuk dapetin skin lainnya, boleh aja. Cuman ya disini saya ngincernya satu skin termurah aja seperti kayak skin yaitu Selena. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Nah sekarang kan baru jam 11 siang teman-teman ya. Jadi belum terlambat untuk kalian gaca 30 kali. Nah disini kalau kita lihat teman-teman ya di event ini seperti biasa ada 4 skin yang bakal resell. Dan bukan bakal lagi yang resell lah intinya teman-teman ya. Oke jadi disini kalian harus kumpulin yang namanya item ini ya teman-teman ya. Ada 1700, 1200 karena diskon 29% dan 1700, 1700 lagi. Item eklusifnya jadi kalau kalian dapet dan nanti bakal dikonversi ya teman-teman ya kalau misalkan udah punya kayak dari skinnya si Alpha gitu kan. Atau skinnya si Serena ada yang punya ini dan kalian gaca dapet misalkan dapetnya ini nanti bakal dikonversi ya teman-teman untuk tambahan. Jadi namanya Abyssal Chris ya ternyata disini dan nanti bakal ada Abyssal token juga. Berikutnya ada Premium Supply yang dimana dimulai tanggal 21 sampai tanggal 4 bulan 11. Nah jadi event ini berlangsung selama 30 hari teman-teman ya. Nah jadi tips hemat yang kalian bakal saya bakal kasih ini bakal murah banget teman-teman ya. Untuk tips hemat dapetin 1 skin Abyssal Wings ini. Karena pake tips hemat yang saya kasih ini udah terbukti di tips hemat skin lancurat sebelumnya. Ya dengan harga 300an lebih dikit kita udah bisa dapet 1 skin ini. Kalau kalian gaca ini membutuhkan sampai 5000 diamond atau 4000 diamond untuk dapetin skin Serena. Nah jadi langsung aja yuk kita ngebahas tips hemat yang saya bakal kasih. Eh ya buat kalian yang belum top up diamond termurah terpercaya yaitu di pusat gameku.com atau ID. Kalian tinggal cek link di deskripsi video saya dan kalian klik. Kalian bakal diarahkan ke menu seperti ini. Nah nanti kalian langsung aja klik di buka chrome. Nanti kalian bakal diarahkan ke websitenya. Disini ada promo-promo yang menarik teman-teman ya di pusat gameku.com. Contohnya disini ada recommended yaitu game mobile legends. Nah untuk game mobile legends itu weekly diamond pas harganya cuma 25k saja. Dan di bawahnya juga diamond yang kalian bebas pilih ya. Caranya tuh mudah banget tinggal klik misalkan yang 257 diamond. Kalian tinggal pilih pembayarannya. Bebas mau pilih curious mau pilih apa. Selanjutnya masukkan wait nomor asap kalian dan kompirmasi. Nah cara top upnya mudah banget ya teman-teman ya. Kalian tinggal cek link di deskripsi video saya dan top up di pusat gameku.com. Cara hemat di event abisa wings. Nah pertama-tama kita itu harus draw dulu ya. Hari ini 25 diamond. Dan nanti jam 3 sore jangan lupa untuk draw 25 diamond lagi. Dan kita bakal dapat 5 kris. Kalau hoki ya kemungkinan dapat 10 gak sih teman-teman ya. Di event ini. Oke. Nah jadi disini kalau kalian lihat teman-teman ya. Saya udah dapat 5 biji doang. Oke untuk tips hematnya ini mudah banget. Cara hemat di event abisa wing. Di acarian setiap jam 3 sore atau jam 8 malam. Jadi kemungkinan di beda-beda apa Jawa Barat atau di beda-beda apa itu kayaknya beda untuk jam 3 sore. Ada yang jam 8 malam. Kalau di saya itu cuma jam 3 sore ya. Untuk nge-gacha ini. Jadi jam 3 sore dari set yaitu 25 diamond. Total drawnya dari hari kemarin sampai hari sekarang nanti jam 3 sore. Dan sampai berakhir. Itu total draw yaitu kita 30 kali gacha kali 25 diamond. Karena kan kita ngambilnya yang diskon harian. Yaitu cuma 750 diamond teman-teman ya. Dan kalau kalian udah gak ada weekly diamond pas kalian. Jadi kalian bisa beli diamond dulu. 750 diamond itu bakal mahal lah intinya. Sekitar 400 ribuan kalau belum aktifkan weekly diamond pas. Nah jadi disini aktifkan weekly diamond pas 4 kali teman-teman ya. Klaim diamondnya itu kan 80 kali 4 itu kita bisa dapat 320 diamond langsung kan. Dan selanjutnya kalian jangan lupa klaim diamond harian. Totalnya itu 560. Seharinya itu kita bisa dapat 20 ya. Totalnya 560. Dan total diamond weekly diamond pas kita dari pertama berarti 28 hari. Itu bisa dapat 880 diamond. Dari yang klaim langsung 320 ditambah yang DM hariannya itu 560. Total 880. Nah total draw kita itu kan membutuhkan 750 diamond. Jadi masih ada sisa lah teman-teman ya untuk nge-draw hariannya. Ini khusus yang weekly diamond pasnya masih ada sisa 5 ya. Jadi kalau misalkan gak ada sisa 5 kayaknya gak bisa deh teman-teman ya. Bukan gak bisa kayaknya lebih mahal lah intinya. Oke berikutnya selesaikan misi quiz 2 ronde top up. Totalnya itu 500 diamond. Nah ini kan 2 ronde kan. Tanggal 21 bulan 10 dan tanggal 4 bulan 11. Jadi sekarang itu kan baru tanggal 18, 19, 20, 21. 3 harian lagi bakal ada misi top upnya. Klaim tiketnya. Jadi ronde pertama itu kita bisa dapat 29 tiket. Ada tambahan dari pre-order kemungkinan. Dan kita bisa dapat 59 tiket. Ronde 1 gunakan 250 diamond. Total draw itu kan kita membutuhkan berarti 50 diamond 1 kali draw. Nah kita gacha aja tuh 5 kali, 5 kali 5 itu 250 diamond. Jadi totalnya 5 kali ya. Ronde 2 gunakan 250 diamond. Total draw 50 diamond. Kali 5 kali. Seperti biasa lah. Yang 250 diamond itu kan kita harus gunakan. Jadi kita draw aja tuh 50 diamond 5 kali. Jadi totalnya 250 diamond. Nah jadi untuk total-total. Total tiket 59. Totalnya yang kita dapat. Tambah 10 yang gunakan 250 diamond 2 kali. Total draw harian 30 kali. Tiket 59 kali. Gunakan 250 diamond 2 kali. Totalnya 99 kali draw. Nah jadi 99 kali draw ini. Kalau kalian hoki dan udah banyak yang di event shopnya udah dapat. Kayak perintilan-perintilannya. Kemungkinan bisa langsung dapat 1200 kris. Abyssal wingnya. Tapi kalau misalkan kalian kayak seperti saya ini. Belum dapat apa-apa gitu kan di akun ini. Nah jadi dikarenakan baru 99 kali draw. Skin ini butuh 110 draw. Kalau akun saya di Lancelot Hero kemarin itu 110 draw. Udah dapat ya. Yang 1200. Dan 120 kali draw. Nah saya di event hero dulu. Itu 1200 kris hanya 110 kali draw. Jadi kita gunakan aja tuh 450 diamond untuk 10 kali draw. Kalau sekarang harganya kemungkinan di 120 ribuan lah. Untuk 450 diamond atau 118 ribu. Jadi modalnya hanya 363 ribu. Nah disini modal 363 ribu ini. Ini belum peak banget ya teman-teman ya. Misalkan kayak bisa kekurangan. Kemungkinan bisa kelebihan dikit. Kalau lebihnya banyak kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya untuk lebihnya ya paling di 380 ribu atau berapa gitu. Tergantung pembelian diamond yang kalian gunakan. Apalagi sekarang diamond kan naik tuh. Makanya saya disini 363 ribu ini. Weekly diamond passnya udah dikali 28 ribu gitu. Untuk weekly diamond passnya. Nah jadi berikutnya. Bukan itu aja teman-teman ya. Kalau kalian lihat di HDH draw. Ketika kalian mencapai 60 draw. Itu bisa dapat tambahan 1 token. Setelah membeli 1 secara total. Lakukan 59 pembelian lagi untuk mendapatkan hadiah berikut. Ya disini kita bisa dapat 1 token lagi. Nah jadi tips hematnya ini sangat bermanfaat banget teman-teman ya. Karena saya bakal terapkan juga. Karena saya pengen ngincar salah satu skin yaitu Selena. Nah jadi disini tips hematnya langsung aja kalian lakukan. Jadi ini sangat simpel banget teman-teman ya. Jadi yang gak agak puyeng dengan tabel data. Silahkan tonton video ini. Mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Nanti jam 3 saat jangan lupa untuk di draw dulu ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax